Social distancing adalah satu langkah atau satu cara untuk menghindari satu kerumunan atau satu kumpulan di mana kumpulan tersebut melibatkan banyak masa yang datang. Social distancing itu sendiri bertujuan untuk menghapus, menghambat, bahkan menghilangkan satu mata rantai wabah penyakit yang bisa disebabkan oleh virus atau bakteri yang dinyatakan sangat berbahaya dan sangat rentan sekali untuk bisa menular. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan adalah berdiam diri di rumah. Maksudnya berdiam diri di rumah di sini, segala pekerjaan yang biasa kita lakukan di luar atau di kantor, pelajaran-pelajaran sekolah, semuanya kita lakukan di rumah saja. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kita harus bisa menjaga jarak antara manusia ke manusia. Misalkan kita ada di antrian-antrian fasilitas umum, baik itu kendaraan umum, ataupun antrian-antrian di bioskop-bioskop, ataupun di tempat wisata, kita harus bisa menjaga jarak antara diri kita dengan orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus menunda jadwal acara liburan, bepergian ke luar negeri, atau kunjungan ke wilayah-wilayah, yang wilayah tersebut masih dinyatakan rentan dengan wabah penyakit yang berbahaya dan menular. Tapi ini sifatnya sementara, selama virus atau wabah tersebut dinyatakan masih berbahaya dan menular. Itu mungkin sedikit gambaran tentang social distancing.